BASA BASI BASA BASI BASA BASI BASA BASA BASI BASA BASI BASA BASI 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 BASA BASI 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 BERTERBANGAN DIMANA-MANA Pakai tas hingga mantel usang isu Sarini cerai dan ditelantarkan Reno Barak semakin menguat. Pasangan selebriti Sarini dan Reno Barak merupakan dua sejoli yang mampu menarik perhatian publik. Tidak sedikit netizen yang terus mengikuti kehidupan Sarini dan Reno Barak di media sosial. Apalagi Sarini kerap membagikan momen kebahagiaan dan kemesraannya dengan Reno Barak di akun media sosial pribadinya. Tidak hanya itu, Sarini yang juga gemar pamer kemewahan di media sosial tentu tidak akan lepas dari sorotan dan komentar publik. Salah satunya haters yang tidak puas tampaknya kalau tidak mencari kekurangan dan kesalahan Sarini. Wanita yang akrab di Sapa Inces itu lagi-lagi ketahuan memakai barang yang kurang layak untuk dipakai. Berbanding terbalik dengan ia yang kerap pamer, barang mewah dan mahal. Barang yang disoroti pertama ialah tas yang selalu dibawa inces yang disebut sebagai tas keresek lecek. Tas keresek remesnya sampai lecek-lecek begitu ditenteng juga ya, gak malu apa sama keluarga. Tulis akun Instagram at kongli underscore wilnevede dikutip hopes.id Selain tas mewah yang sudah usang, inces juga ketahuan memakai mantel musim dingin yang terlihat sudah robek. Tidak hanya berkomentar soal mantel, ia juga mempertanyakan menyedir inces yang seorang menantu konglomerat tapi tidak mampu membeli pakaian bagus. Bahkan inces disebut sebagai menantu yang memalukan karena masih menggunakan pakaian tidak layak. Menantu konglomerat, bajunya bolong-bolong nih, ya ampun malu-malu bolong di segala tempat ujarnya. Ada pula yang mengira bahwa mantel yang dipakai Sarini merupakan milik orang tua Reno. Mungkinkah kotnya mertua 40 tahun yang lalu itu? Tanya seorang netizen, sudahlah kot bukan ukurusan dia. Lapuk pula gak kebayang rumahnya pasti debu berterbangan di mana-mana itu. Apa gak gatel pakai kot lapuk begitu? Miris banget tambahnya. Nah, terlalu sering Sarini Kepergog diduga memakai barang usang hingga palsu hingga muncul dugaan bahwa inces mulai ditelantarkan Reno Barak. Selain itu, dugaan Sarini cerai dengan Reno Barak pun semakin menguat. Dugaan ini muncul dari orang-orang yang mengaku dari staf luarga Reno yang menyebutkan bahwa Sarini kini sudah serba bayar sendiri. Kemarin sih bilangnya kasihan ini, dia pun ngandilin uang sendiri, apa-apa beli pakaian uang sendiri. Ia pun menyebutkan bahwa Reno Barak sudah menganggap Sarini sebatas sahabat. Sama Pak R.B. seperti sama sahabat aja begitu sambungnya.